Intro Pada bagian ini kita akan masuk kepada topik first order logic Dengan subtopiknya kita akan belajar tentang formula, model, dan tabula hoax Jadi pada topik first order formula, tabula hoax, dan model Kita akan belajar terkait dengan apa sebenarnya perbedaan antara professional logic dan first order logic Jadi apa perbedaannya dan mengapa kita membutuhkan disorder logic Kemudian nanti kita akan melihat terkait dengan relasi dan predikat Berikutnya kita akan belajar terkait dengan formulanya, validity dan stability Ekivalensi logika Dan yang terakhir nanti kita belajar tentang semantik tabula hoax Ini adalah sebuah contoh kalimat ya Sebuah contoh kalimat If Paul is happy And paint a picture and ranger is happy Jadi Kalimat Statement ini akan Kita modelkan Ini akan kita Kita modelkan Menggunakan Menggunakan Proposional logic Kita akan modelkan ini Menggunakan PL Proposional logic Jadi Di sini Paul is happy itu dimodelkan sebagai P Kemudian Paul is paint a picture itu Dimodelkan menjadi atom key Ranger is happy Ranger is happy itu dimodelkan menjadi atom air Jadi ini Statement Dalam Proposional logic ya Dalam Proposional logic If Paul is happy And paint a picture Then ranger isn't happy Jadi Ranger isn't happy Itu adalah negasi air If paula Paula happy Ya Paula happy Itu P Paint a picture Itu Key Jadi Dengan apa Dari kalimat ini Kita bisa modelkan dalam Sebuah formula P Dan key Maka negasi air If power is happy And Picture a picture Paint a picture Then ranger is happy Nah ini Bagaimana kita Memodelkan Sebuah statement Dalam Proposional logic Jadi Berikutnya Kita akan melihat Kenapa Kenapa PL Passorder itu Diperlukan Jadi dalam PL Yang kita gunakan Itu adalah Note Note Kemudian ada N Ya atau Or Gitu ya Kemudian If then Nah ini Ini yang Keyword ya Keyword yang kita gunakan Di Proposional logic Nah di First order logic Di first order logic Nanti akan ada There is Exist Gitu ya All Among Among And only Gitu ya Jadi Dia Sudah Sudah berbeda Sudah berbeda Tinjoannya Gitu ya Untuk Untuk lebih jelasnya Kita lihat contohnya Ya Nah ini Contohnya Contoh statement Dalam Fast order logic Setiap student Every student is younger Dan Sama instructor Jadi Jadi Setiap 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 Pelajar Setiap student Itu Lebih mudah Dari beberapa Instruktor Jadi Instruktor ini Beberapa dari mereka Lebih mudah Beberapa dari mereka Studentnya itu Lebih mudah Tapi Tidak Tidak Semua Nah disini Dengan Proposional logic Kita tidak Bisa lagi Memodelkannya Tidak bisa lagi Memodelkannya Karena Disini ada Some instructor Some instructor Artinya Tidak 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 Semua instructor Kemudian Setiap Student Nah jadi Kata-kata Apa Memodelkan Memodelkan Statement ini Dalam sebuah Formula Proposional logic Itu tidak 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 dapat lagi Dilakukan Tidak dapat lagi Dilakukan Jadi Nanti kita akan Membutuhkan Apa Notasi baru Notasi baru Untuk semua Dan beberapa Nanti akan Kita jelaskan Lebih lanjut Jadi Untuk kalimat ini Kita bisa Modelkan Misalnya SX Itu Nah ini X itu adalah Student X Terus Dan Y ini Ini untuk Struktur Y ini adalah Instrukturnya YX YX Y Ini Sebuah relasi Dimana X itu adalah Lebih mudah dari Y Artinya Student itu Lebih mudah dari Instrukturnya Nah disini Sudah ada muncul Yang namanya Variable Sudah ada Variable Ini salah satu Yang membedakan Dengan Proposional logic Di Proposional logic Belum Belum ada Variable Di Passorder logic Kita sudah Membutuhkan Variable Untuk Memodelkan Apa Memodelkan Suatu Sistem logika Satu logika Satu logika Atau dalam hal ini Sebuah statement Kedalam Model Atau formula Di Passorder Jadi Yang ini Pernyataan ini EPS student Is yang Gerdam Sam Instructor Ini bisa kita Modalkan Seperti ini Jadi SX Itu adalah Student Kemudian IY Ini adalah Instructor Dan Jadi disini Ada beberapa Instructor Yang Dimana Studenya Lebih mudah Dari Instructor Jadi Secara Keseluruhan Untuk Setiap Student Instructor Ada Beberapa Yang Lebih mudah Dari Instructor Nah Begitu Contohnya Bagaimana Kita Memodelkan Statement Dalam Fast Order Logic Jadi Kalau kita Bisa Coba Definisikan Fast Order Logic Itu adalah Extensi Dari Proposional Logic Jadi Perluasannya Atau Perluasan Dari Professional Logic Karena Ada beberapa Hal Yang Ternyata Tidak Bisa Lagi Dimodelkan Oleh Profesional Logic Jadi Nanti Di Fast Order Logic Ada Predikat Sehingga Fast Order Logic Ini Juga Sering Disebut Sebagai Predikat Logic Ini Nama Nama Lainnya Predikat Logic Nanti Akan Ada Relasi Dan Ada Domain Jadi Fast Order Logic Extension Profesional Logic Include Predikat Interpretated Relation Domain Nanti Kita Lihat Relation Domain Kalau Kita Lihat Relation Predikat Kita Mau Lihat Apa Sebenarnya Relasi Dan Predikat Ini Misalnya Ada Sebuah Angkap Bilangan Prima Nah Ini 2 3 5 7 7 11 Bilang Prima Jadi Disini Relasinya Apa Resilnya Natural Number Deed Up Bilangan Alami Yang Prima Nah Itu Itu Unary Relation Relation Unary Relation Relasinya Hanya Satu Relasinya Hanya Satu Apa Itu Relasinya Natural Number Yang Prima Kemudian Ada Contoh Lain Yang Terkait Dengan Relation Ada Yang Namanya Binary Relation Artinya Kalau Unary Hanya Satu Kalau Binary Ini 2 Contohnya Apa N Quadrant Inilah Binary Relation Subset Dari Natural Number Yang Menyatakan Yaitu Adalah X Pekat 2 Disini Sudah Ada Ada Dua Operator Ada Dua Operannya Operan 1 Dan Operan 2 Dimana Relasinya Apa Yaitu X Quadrat Jadi 0 Dikuadatkan 1 Dikuadatkan 2 Dikuadatkan 3 Dikuadatkan Ini Binary Relation Jadi Disini Mau Ditunjukkan Bahwa Ada Relasi Nah Ini Yang Disebut Dengan Relasi Dan Ini Dicontohkan Kepada Persoalan Apa Aljabar Ya Aljabar Dimana Disitu Ada Alka Nah Ini Pertama Uneri Yang Kedua Binary Relation Misalnya R itu Adalah Sebuah Relasi N Relasi N 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 Itu Berarti Dia Binary Relation Binary Relation Kalau N N N N N N Binary Relation Jadi Kalau Unire Relation Berarti Operannya Hanya Satu Kalau Binary Relation Berarti Operannya Itu Ada Dua Kemudian Relasi Ini Dia Bekerja Dalam Dalam Sebuah Domain D Domain D Domain Itu Seperti Tadi Kita Sudah Membahas Domain Bisa Terkait Dengan Hal Bilangan Natural Yang Prima Atau Pangkat Duanya Dan Yang Lain Jadi R Ini Relasi Ini Relasi Ini Selalu Subset Dari Domain Itu Dan Kita Bisa Nyatakan Perdikat Dari R Itu Kita Bisa Nyatakan Dalam True Dan False Jadi Kalau Kita Memiliki Sebuah Perdikat Dengan Domain D1 Sampai DN Itu True Jika Hanya Jika Dia True Jika Hanya Jika Domain Itu Elemen Dari R Dia False Jika Hanya Jika Domain Itu Bukan Elemen Dari R Kita Lihat Contohnya Dalam Set Bilangan Prima Perdikat Ini Bilangan Prima P Sehingga Kita Bisa Nyatakan P Dari P Itu Adalah True Atau False Kita Cek 0 Itu Tentu Bukan Domain Dari Bilangan Prima Sehingga Dia False Satu Itu Bukan Domain Dari Bilangan Prima Sehingga False Dua Itu Tentu Bagian Dari Bilangan Prima Sehingga Bisa Kita Nyatakan True Kemudian 3 Itu Bilangan Prima Sehingga Bisa Kita Nyatakan True Kemudian 4 Itu Bukan Bilangan Prima False 5 Itu Bilangan Prima Singkat True Dan Terusnya Bisa Kita Check Kemudian Contohnya Kedua Relasinya Adalah Set Square 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 Dari Square Dari Satu Bilangan Artinya Dia Kalau Kita Bisa Nyatakan Yaitu Adalah X Pangkat Duanya Kalau Dia Adalah Hubungan Trajik Dan X Sehingga Kita Bisa Lihat 00 11 24 39 Itu True Kenapa Karena Setiap Bilangan Ini adalah Pangkat Duanya Tiga Pangkat 2 92 Pangkat 24 11 0 Pangkat 0 Itu Adalah 0 Itu Adalah Relas Yang Memenuhi Sebuah Relas Yang Masuk Dalam Domain Dan Yang Ini Adalah False Karena Ini Tidak Dalam Masuk Dalam Domain 2 Pangkat 2 Bukan 2 Itu Salah Dan Seterusnya Bisa Kita Check Ketian Ketian